Dituding diam-diam gondol microwave hingga ubin 200 biji dari rumah Rohima, begini klarifikasi Kiwil. Belum lama ini, Rohimah Ali, mantan istri komedian Kiwil mengungkap bahwa sang mantan suami mengambil microwave dan ubin di rumahnya. Hal itu dilakukan Kiwil saat Rohimah berada di Turki. Dikutip dari Tribun Jateng.com, pada Sabtu 28 Mei 2022, Rohimah mengatakan bahwa microwave yang dibawa oleh Kiwil itu adalah miliknya sendiri. Dibawa sama Bang Kiwil, gue beli harga 4,5 juta, dibawa microwave gue, ujarnya. Tak hanya itu, Rohimah juga mengungkap bahwa Kiwil mengambil ubin yang belum terpakai di rumahnya. Ya, sama ubin di bawah, ubin di atas yang buat jemuran, tempat cucian. Ada kali 100-200 biji, seriusan dan itu ada bininya di rumah gue, sambungnya. Nah, baru-baru ini, Kiwil mengaku bahwa barang-barang yang ia ambil adalah miliknya sendiri. Melansir dari tayangan di sebuah Youtube, Kiwil mengungkap bahwa ubin tersebut ia beli menggunakan uangnya sendiri saat masih menjadi suami Rohimah. Lagian itu kan dari dulu juga saya yang beli, daripada gak dipakai mubazir, nah saya mau manfaatin. Kata Kiwil. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa microwave yang disebut Rohimah berharga 4,5 juta itu adalah miliknya sendiri. Microwave itu kan punya saya, itu sudah dari jamannya menikah dengan Maggie, itu punya saya. Intinya, memang pernah saya beli. Jelas Kiwil. Namun, ia mengungkap bahwa dirinya memang tidak meminta izin Rohimah. Pasalnya, ia merasa tak mengambil barang milik sang mantan istri. Ya, enggak izinlah saya ke Rohimah, kecuali kalau saya ambil barang punya Rohimah, itu baru izin. Sambung Kiwil. Ya, Kiwil menyayangkan hal ini harus dipermasalahkan oleh Rohimah hingga terdengar oleh publik. Pasalnya, barang yang ia ambil bukanlah barang dengan harga yang fantastis. Intinya, saya ambil ini kayaknya punya ayah. Oh iya, ibaratnya masa sih cuma sekedar begitu dipermasalahkan? Saya enggak ngambil rumah, enggak ngambil apa, cuma sesuatu yang enggak dimanfaatkan. Ya, saya ambil. Jelas Kiwil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.